Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama di Lintas Banua. Nilai bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang disalurkan kementerian sosial melalui Dinas Sosial Kota Banjarmasi mulai tahun ini alami kenaikan dari sebelumnya hanya Rp110.000, naik menjadi Rp150.000 per keluarga penerima manfaat. Bantuan pangan non-tunai atau sering disebut BPNT terhitung mulai Januari 2020, nominalnya mengalami kenaikan sebesar Rp40.000. Pasalnya BPNT sebelumnya hanya Rp110.000, tahun ini nilainya bertambah hingga menjadi Rp150.000 per keluarga penerima manfaat atau KPM. Setidaknya hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasi, Iwan Ristianto saat ditemui di ruang kerjanya Jumat 31 Januari. Iwan menyebut selain kenaikan nominal, sembako yang didapat juga bertambah. Jika sebelumnya penerima manfaat hanya bisa menukarkan uangnya dengan beras dan telur, dengan kenaikan tersebut juga bisa membeli daging dan sayur serta kacang-kacangan. Lebih jauh Iwan menyebut kenaikan nominal BPNT ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat sebagai upaya untuk menekan stunting di masyarakat. Nah untuk 2020 ini berdasarkan dari program dari pemerintah pusat, yaitu dari Kementerian Sosial, dari pemerintah dan pemerintah ini, ada penambahan jumlah, jumlah besaran BPNT yang diterima. Yang sebelumnya tahun 2019 itu sebanyak Rp110.000 per bulan menjadi Rp150.000 per bulan. Hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka mengurangi jumlah stunting. Di mana penambahan ini sebanyak Rp40.000 itu menjadi produk yang diterima nanti oleh masyarakat miskin tidak hanya beras dan telur saja yang biasanya diterima sekarang. Nah mencapai tahun yang mulai tahun ini penambahannya itu berupa perluasannya selain beras dan telur adalah sayur-sayuran dan juga daging dan kacang-kacangan. Tapi tidak diperolehkan untuk makanan produk yang impor maupun kalengan. Kini Dinas Sosial Kota Banjarmasin sedang mempersiapkan e-warung agar komoditas pangan tersebut bisa tersedia. Mohail Bajar TV